Intro Di video sebelumnya, kita telah membahas beberapa arti nama dari kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Di video kali ini, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tersebut. Beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini juga tak kalah unik nama-namanya, dan tak kalah filosofis juga arti dari nama-namanya. Lantas, apa saja arti dari nama setiap kabupaten tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke kabupaten yang pertama. Kata bantaeng sendiri memiliki arti yang cukup unik. Sebelumnya, kabupaten ini pernah bernama Bantayan, yang pernah juga berkati nama menjadi Bontain, sebelum akhirnya menjadi Bantaeng. Kata bantayan sendiri memiliki arti Bantayan atau Pembantayan. Namanya lumayan kelam maknanya. Mengapa demikian? Karena wilayah bantaeng dulunya sering dijadikan sebagai tempat untuk menyembeli hewan-hewan ternak, yang mana hewan-hewan ini akan dijadikan sebagai bahan jamuan untuk tamu-tamu besar yang berkunjung ke daerah tersebut. Bantaeng sebelumnya juga sempat dijeluki Butta Toa, yang artinya Tanah Tua atau Kampung Tua. dikarenakan Bantaeng adalah salah satu daerah paling tua yang ada di Sulawesi Selatan. Pada masa penyejahan, kata bantayan diubah menjadi Bontain, karena pengaruh Hindia Belanda, lalu kemudian beralih kembali menjadi Bantaeng, yang artinya akan membawa kita ke sebuah legenda kuno. Kata bantaeng diambil dari kisah Toma Nurung, sebutan untuk keraja pertama di sebuah kerajaan. Toma Nurung Rionto adalah namanya. Dia melihat ke segala arah dan memandangi luasnya wilayah bantaeng ini. Kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon, dan dia menanyakan ini pohon apa? Dijawablah oleh orang-orang setempat, kalau itu namanya pohon taeng. Jadi ini yang namanya pohon taeng, ucap Toma Nurung tadi, dan langsung dijawab, Ba, oleh orang-orang di sana. Kata Ba sendiri artinya benar atau cocok. Dan semenjak saat itulah daerah tersebut bernama Bantaeng, yang diambil dari kata Ba dan Taeng. Kata Barru merujuk pada pohon bernama Aju Berru, yang kala itu banyak tumbuh di wilayah kabupaten Barru ini. Selain itu, terdapat juga kisah menarik dari penamaan Barru ini, di mana raja pertama Barru kala itu yang bernama Lasarewo, dilantik di atas sebuah batu yang masyarakat menyebutnya dengan nama Batu Al-Lantireng. Di sebelah batu tersebut terdapat pohon Aju Berru tadi ini. Konon, dari situlah warga menamai kerajaannya dengan nama Kerajaan Barru, yang terinspirasi dari pohon Berru ini. Buat yang belum tahu, pohon Aju Berru ini sebelas dua belas dengan pohon kayu cenderana. Aju Berru ini identik dengan batang pohon yang keras dan daunnya yang rimbun. Pohon ini sering dijumpai tumbuh pada tanah yang memiliki banyak batu cadas di sekitarnya. Makin hari pohon ini makin semakin langka, bahkan untuk di wilayah Barru sekalipun pohon ini terbilang cukup langka. Sebelum nama Endrekang populer dan digunakan sebagai nama kabupaten, daerah ini dulunya bernama Masenrempulu, yang artinya meminggiri gunung atau menyusuri gunung. Hal ini merujuk pada wilayah geografis Endrekang, yang memang dinominasi oleh tanjakan dan pegunungan. Seiring berjalannya waktu, nama Masenrempulu ini berganti menjadi Endrekang, yang diambil dari kata Endre, yang artinya naik atau panjat. Kata Endrekang ini juga diambil dari sebuah kerajaan bernama Endekan, yang dulunya sempat berdiri juga di wilayah Endrekang ini. Pemberian nama Jeneponto ini memiliki beberapa persi. Persi pertama menceritakan bahwa dulunya ada sepasang suami istri yang berkunjung ke kerajaan Binamu, salah satu kerajaan yang ada di Jeneponto kala itu. Saat sedang berkunjung, secara tidak sengaja gelang sang istri ini jatuh ke sungai. Dan sang istri pun berteriak, yang artinya gelangku jatuh ke dalam air. Banyak yang bilang kalau nama Jeneponto diambil dari sini, jadi Jeneponto itu artinya gelang yang jatuh di dalam air. Kabarnya, sungai tempat di mana gelang itu jatuh ada di wilayah Tarusang. Persi lain mengatakan bahwa kata Jeneponto diambil dari nama empat kerajaan besar di Jeneponto yang saling bersatu kala itu. Kerajaan-kerajaan itu adalah Bangkala, Binamu, Arumkeke, dan Garasikang. Kata Maros diambil dari kata Marusu dalam bahasa Makassar, dan kata Rusung dalam bahasa Bugis, yang artinya adalah keadaan yang sederhana di tempat itu. Kata Maros ini memiliki filosofi sebagai sebuah daerah di mana orang-orangnya mempunyai keahlian atau kelebihan dalam membawa dirinya. Baik untuk urusan pribadi ataupun kepentingan masyarakat. Dan juga tentang sifat pantang menyerah. Jadi, Maros ini ibarat sebuah sikap yang rendah diri, yang pembawaannya bagus, mampu beradaptasi di berbagai situasi dalam rangka mencapai tujuannya. Semacam orang yang pandai bergaul di berbagai lingkungan pertemanan mungkin. Persi lain mengatakan, kalau kata Maros berasal dari kata Marusu, Amaru, Apemaru, dan Marue, yang artinya dimadu atau memadu, atau memiliki lebih dari satu istri. Hal ini merujuk pada Raja Marusu yang kabarnya punya banyak istri, dan diikuti pula oleh para bawahannya, yang semuanya punya istri lebih dari satu orang. Selain itu, putri dari kerajaan Marusu ini juga dimadu oleh kerajaan lain. Ada pula persi lain yang mengatakan bahwa dulu ada sebuah kedai di daerah Maros. Pemilik kedai itu bernama Maroso. Kedai ini lumayan populer, dan sering disinggahi oleh orang-orang untuk sekedar nongkrong atau bahkan membuat perjanjian. Saking populernya kedai Maroso ini, orang-orang di sana selalu menggunakan istilah Maroso untuk menggambarkan wilayah tersebut. Dan pada akhirnya, daerah itu pun dikenal dengan nama Maros. Kalau kalian sendiri lebih percaya persi yang mana? Komen di kolom komentar di bawah. Kata pindrang memiliki dua persi juga. Persi pertama mengatakan kalau kata pindrang diambil dari kata pindra-pindra, yang artinya berpindah-pindah. Dikarenakan, wilayah pindrang dulunya selalu digenangi air, dan banyak rawa-rawa di sekitar wilayahnya. Akhirnya masyarakatnya sendiri harus berpindah-pindah tempat kala itu. Persi kedua diambil dari kisah antara kerajaan Sawito yang ada di pindrang, yang berperang melawan kerajaan Goa. Jadi kala itu terjadi perang antara Sawito dan Goa. Goa memenangkan perang dan berhasil menangkap Raja Sawito. Sawito pun murka. Mereka mengutus dua orang pemberani atau Tobarani untuk membebaskan sang raja dari pihak Goa. Ketika dua orang pemberani ini tiba di Goa, mereka menyaksikan wajah dan fisik sang raja Sawito yang mengalami perubahan secara drastis. Nampaknya, raja Sawito ini diperlakukan secara tidak layak oleh orang-orang Goa. Kedua orang tersebut pun mengatur siasat. Keduanya pura-pura setuju untuk membayar upeti kepada raja Goa. Namun, di saat prajurit Goa sedang lengah, mereka berdua berhasil kabur dan membawa lari sang raja beserta istrinya. Mereka menaiki perahu milik kerajaan Goa dan tak lupa pula, mereka melobangi semua perahu lain yang ada di situ. Alhasil, kedu pemberani ini berhasil pulang ke Sawito dan menyelamatkan sang raja beserta istrinya. Goa tak mampu mengejar karena semua perahu mereka sudah bocor akibat ulah dua orang pemberani ini. Kemudian di Sawito, kedatangan sang raja disambut dengan ekspresi sedih oleh orang-orang Sawito karena mendapati sang raja yang sudah sangat berantakan sekali penampilan dan juga fisiknya. Warga pun banyak yang mengucapkan kalimat Pindra Kanani Tepana Adatuang Polarigoa yang artinya, kenapa naburubah sekali wajahnya tuan kita saat kembali dari Goa. Menanggapi hal itu, sang raja berpesan kepada rakyatnya untuk jangan melupakan peristiwa ini dan sebagai bentuk atau untuk mengenang peristiwa ini maka beliau menamakan tempat tersebut dengan nama Pindra-Pindra. Seiring berjalanan waktu, kata Pindra-Pindra berubah menjadi Pindrang seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi sebagai kesimpulan, mari kita tarik garis besar kalau kata Pindrang artinya perubahan. Kata Takalar ternyata merupakan singkatan dari kalimat Tau Kalumanyang Lino Akhirat yang artinya orang yang kaya di dunia dan di akhirat. Selain itu, Takalar ini juga dijuluki Butta Paneranuangku yang artinya tanah yang membawa harapan dan kebahagiaan. Arti yang sangat bagus kalau menurut saya. Yang terakhir adalah Toraja yang tentunya sudah mencakup juga dengan Toraja Utara ya. Kata Toraja diambil dari kata Toriyaja yang artinya orang yang berdiam diri di negeri bagian atas. Kalimat ini merujuk pada kondisi geografis Toraja yang memang berada di bagian pegunungan sehingga orang-orang menyebutnya orang atas atau orang dari bagian atas. Dalam hal ini adalah orang-orang Toraja. Dan teman-teman itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau kalian ada saran atau masukan atau koreksi silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video jangan lupa untuk share ini video ke teman-teman yang lain dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini menekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan kalau ada video-video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!